Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat terdapat 120 proyek infrastruktur yang sudah dilakukan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Skema ini dipandang tepat lantaran keterbatasan anggaran APBN yang dinilai tidak mampu membiayai seluruh proyek infrastruktur. Kementerian PUPR hingga saat ini telah menyelenggarakan 120 proyek infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Heri Purwanto dalam diskusi membedah pembiayaan infrastruktur tanpa APBN yang digagas IDX Channel. 120 proyek tersebut terbagi dalam 37 proyek dalam tahap operasi dan konstruksi, 48 proyek dalam proses KPBU dan terdapat 35 proyek usulan yang direncanakan. Eko Heri Purwanto mengakui saat ini skema KPBU dinilai sangat penting bagi pembangunan infrastruktur di tanah air. Terlebih dari Rp2.058.000 anggaran yang dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan, APBN hanya mampu sebesar 30 persennya saja. Dalam rangka meningkatkan dari saing bangsa, Kementerian PUPR telah melakukan kecepatan pembangunan infrastruktur dengan hubungan pembiayaan APBN maupun non-APBN. Salah satu upaya yang terlihat kami membiayai infrastruktur di luar APBN adalah melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Hingga saat ini, Kementerian PUPR telah berhasil menyelenggarakan kurang lebih 120 proyek yang meliputi sektor jalan dan jelatan, sumber daya air maupun permukiman. Melalui skema KPBU ini, pemerintah akan memfokuskan percepatan infrastruktur. Mulai dari pembangunan 60 bendungan, 500.000 daerah irigansi baru, 1.000 embung, 2.500 km jalan tol, hingga 10 juta sambungan rumah untuk air minum. Sementara itu, berdasarkan catatan Kementerian PUPR, hingga 2024 total anggaran untuk pembangunan sumber daya air sebesar Rp577 triliun, jalan dan jembatan sebesar Rp573 triliun, permukiman Rp128 triliun, dan sektor perumahan sebesar Rp780 triliun. Jakarta, Ade Firman, Syah, IDX Channel.